Intro Mari kita sama-sama mempunyai pengajian pada kamer ini yang akan disampaikan oleh Allah Muhammad Muhammad InsyaAllah Bismillah A'udhu Billahi Minasyaitani Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Wa'billah Wa'a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Terangi Zahirku dengan taat padamu Batinku dengan cinta padamu Hatiku dengan Ma'rifat padamu Ruhku dengan menyaksikan Dan palung hatiku Dengan hubungan total Pada kehadiranmu Wahai yang ma'akum dan ma'a indah Alhamdulillah Di bulan Ramadan yang mulia ini Kita dapat bertemu kembali Dalam sehat Suasana sehat walafiat Seperti biasa Kita mengaji Dan gajian Pada Pagi hari ini Di bulan suci Bulan Ramadan Saya Pernah mengatakan Di majelis yang lain Bahwa kalau puasa Dianggap Nafasnya orang yang puasa itu Tesbih Tidurnya adalah Ibadah Bagaimana dengan Dengan ngajinya Gak kayak itu Dan sebaik-baik amal Itu adalah mencari ilmu Dan saat terbaik Mencari ilmu itu Di bulan Ramadan Saya bukan gak setuju Saya mempertanyakan Kenapa di sebagian majelis Justu tawakuf Berhenti Ya Kebanyakan kan begitu ya Malah tutup Itu Ramadan Penutupan majelis Mestinya Harus lebih Bersemangat Mestinya nyari ilmunya Harus lebih ketol Mestinya majelis-majlis Majelis-majlis Terutama majelis ilmu Majelis zikir Lebih dihidupkan Di bulan Ramadan Dan nanti di malam Laylatul Gadar Salah satu amalan terbaik Adalah Tafakur 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 Seorang duduk Merenung Selama ini Ibadahnya Membuat dia Sampai kemana Ya Lebih banyak Dosanya atau tidak Sudah menjadi Pribadi yang menyenangkan Atau tidak Ini namanya Tafakur Sudah bisa menjaga Lisannya atau tidak Ya Pada Pagi hari ini Waktu kita terbatas Saya akan sampaikan Kesimpulan di awal Temanya adalah Puasa menurut Ahli ma'rifat Sekali lagi Puasa menurut Ahli ma'rifat Atau filosofi Atau hikmah puasa Menurut Ahli ma'rifat Tentu ibu-ibu yang sudah Akrab dengan kajian saya Itu bahan-paham lah Saya mengkajinya Dari sudut pandang mana Oke Saya sampaikan kesimpulan di awal Nah ini Kesimpulan ini di awal Supaya nanti Kalau dalam perjalanannya Ada yang gak bisa menangkap Ini yang penting Yang kesimpulan di awal ini Ditangkap Itu akan menjelaskan Detail nanti Yang akan saya jelaskan Tentang tema ini Begini Kalau puasa menurut syariat Dengerin Puasa menurut syariat Itu puasanya orang awam Sekali lagi Kalau puasa menurut syariat Itu puasanya menurut orang awam Seperti yang diatur dalam fikih Dan sering kita dengar itu Sering kita catat Bahkan kita menghafalnya Yaitu Seorang yang Ketika dia sudah balik Dianggap memenuhi syarat Untuk berpuasa Dia kemudian berpuasa Dengan niat Berpuasa Wajib Dari waktunya Dari subuh Menahan Tidak makan Atau melakukan sesuatu Yang bisa membatalkan puasa Sampai kapan Sampai maghrib Dan ini Siapapun yang melakukan Dianggap sah Puasanya sah Dan nanti dapat tiket ke surga Sedampang itu Ini puasanya ahli syariat Nah puasa Ada lagi Puasanya ahli torita Puasanya ahli ma'rifat Ini levelnya lebih tinggi Yaitu puasa apa Yaitu ketika Dengerin nih Ini penjelasan ini Tidak anda temukan Di banyak tempat Mungkin baru pertama kali Dengerin Puasa pada level Yang tinggi ini Yaitu apa Menjauhkan akal Menjauhkan akal Dari marah Dari syahwat Dari segara Keinginan Keinginan Duniawi Dan hewani Puasa hakiki Dan Kalau orang Sampai kepada Level ini Dia seperti Puasa selamanya Puasanya bukan hanya Bulan Ramadan Sekali lagi Orang yang sampai Pada level ini Berarti dia Puasa selamanya Memang ada Orang puasa selamanya Saya tanya Ada gak orang yang Sholat selamanya Saya bisa jawab Ada gak orang yang Sholat selamanya Dan mungkin gak Orang sholat selamanya Sholat ya Mungkin Bapak ini jelian Surat Almarin Setanya 23 Surat Almarin Setanya 23 Ada gak Orang yang Sholat selamanya Kalau terkata Ada orang yang Sholat Kalau bingung Dalam sholat Maka Kalau jawabannya Iya Yang arti Kalau ada orang yang Sholat selamanya Selamanya Dalam keadaan Sholat Begitu juga Ada orang yang Selalu dalam Keadaan Puasa Sudah Nanti bisa Dicek Minmar Sekarang bisa Dilihat Surat Almarin Yang berapa 23 Allah mengatakan Apa Bismillahirrahmanirrahim Kambing Al-lati Namun Al-Shalat Ada orang yang Selalu Dalam keadaan Sholat Surat Al-Shalat Berarti Bapak Dia selalu Sholat Sholat Kenapa sih Ini Tau Al-Shalat Al-Zikri Kita Dalam Sholat Kita Lupa Lupa Bapak 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 Hikmah Luasa Filsur Luasa Adalah Menghidupkan Atal Adalah Menjorong Orang Untuk Tafak Apa Hikmah Luasa Menjorong Orang Untuk Berfikir Membangkitkan Atalnya Ini Yang Saya Jelaskan Kalau Tidak Mungkin Orang Tau Atau Bapak Bapak Allah Kalau Tidak Tunduk Bapak Al-A'an Ya Ya Apa yang Ditemukan Disini Apa yang Dikuti Ya Selalu Saya Kenapa Gara 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 Dikuti Gara Dikuti Dalam Masjid Orang Bawa Hatinya Tidak Hadir Di Tempat Paling Suci Di Mekah Orang Bawa Kejahatan Di Bait Toko Itu Yang saya Selalu Pertanyaan Saya Tidak Bawa Senginya Apapun Yang penting Hati Besi Tidak 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 Kalau ada apa-apa yang saya ajarkan, pasti, saya bersumpah, pak cintir suci ini, Wabalui, Wabalui, murah, maksudnya. Dan nanti maan-maan ke-kaman mendalaman, dan tahu diarahkan bersama orang-orang yang benar, makhlasalah, salat, temukan semua. Berarti Najar, Nufina, dan Nakhdia, Nahur, Suruh, Laha. Orang yang betul-betul bersama Allah, nanti binti. Diarahkan, nanti binti. Tapi, syaratnya, jihad memang berat dalam diri. Kalau sedangkan ngaji biasa, saya tidak bikin ngaji yang biasa, saya bikin ngaji yang luar biasa. Saya tidak bikin kuasa yang biasa, kuasa yang standar lebih tinggi, lebih baik lebih tinggi, seterusnya. Kuasa yang membersihkan. Ini kembali kepada teman kita. Jadi, ikmah kuasa apa? Untuk kehidupan anak-anak. Saya akan menjelaskan detail apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa menjawab apa yang pertanyaan. Bagaimana kita beribadah tanpa merasa capek, dan menikmati ibadah. Melampakan merasakan kelezatan dalam ibadah. Coba berpikir sebenarnya, saya bisa akan menikmati. Ini pertanyaan penting, ya? Pertanyaan penting. Bagaimana kita beribadah tanpa merasakan kelelahan, tanpa merasa capek, dan kita menikmati ibadah tanpa merasakan kelelahan. Dengan diklas. Dengan diklas. Ya, dengan diklas. Apa lagi? Sumahina. Sumahina. Hokus dan busuk. Terus apa lagi? Hokus dan busuk. Busuk. Hokus dan busuk. Sudah? Yakin. Keyakilan, yakin ya? Gak jawabin. Ya, tidak salah Bapak yang terkati. Bapak yang terkati. Biar saya gak suka jalan-jalan seperti ini. Lep, saya jawabannya ya. Saya bisa buat cerita. Salah satu perempuan yang semua sepakai. Semua menangis sepakai. Loh, dia di antara perempuan yang paling istimewa, yang ibadahnya dengan kebenaran cinta, dan yang paling bisa menimu Rasulullah. Siapa? Si kebanyakan. Dan satu-satunya perempuan yang bisa berjalan sejarah, tercatat dalam kitab-kitab, sampai kakinya berbuka seperti ayahnya. Karena itu Rasulullah. Ya, karena ananya. Namanya Nabi Sinifar Mata. Ini kanannya berbuka. Karena ananya yang berbuka. Pertanyaannya Pak Sinifar Mata. Yang aku pilih. Yang benar-benar itu semangat, untuk berbuka kepada sejadian ini yang terbiasa. Gendong anaknya. Asal dan Sentina Resip, sambil bikin roti gandum, sampai tangannya kapal. Atau kapal-nggak. Ibu-ibu masuk, tangannya masih terlalu mumpul. Bagi tangannya sepaknya. Ya, sahabat-sahabatnya, manis, nih yang ini Pak Tenwari. Ini anaknya Raja seperti ini. Ya Rasulullah pasti atasnya, kasih pembantu Tahu anak pembantu gak paham Jadi bantunya malah milih di pria dia ke spi Sekarang Rasulullah mencapai spi Nah, suatu kali Allah semuanya wacara Allah melalui mereka dirinya Turun kepada kami menyampaikan salam Sampai kesalahan kepada Terti, biar Rasulullahullah Silahkan minta atas sejauh puluhi Kata Allah, aku bersaksi, kata Allah Bahwa setiap hari, aku cintai Aku cinta katanya Silahkan minta atas saja aku puluhi Ya kalau ibu ibu dikasih kemintaan, buit oleh Allah Silahkan ibu minta atas saja saya puluhi Kita langsung belajar kemol ya Kasih uang saya berapa miliar ya Saya mau habisin Mengu sebuah kasutu ibu jahat Nah, tapi Nah ini lah Ini kumalitasi mewah Ketika ditawari itu apa jawabannya? Apa jawaban Sini Pak Tema? Jawaban Sini Pak Tema? Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku sudah merasakan sanging nikmatnya bersikmah kepada Allah Beribadah kepada Allah Melayani Allah Aku sudah tak mengatakan nikmat Aku tidak punya bajar beli Kalau tak berpaksa untuk mengajak, aku ada yang ingin untuk memandang wajahnya Allah. Nah ini namanya cinta, inilah ibadah ibadah mengenai cinta itu. Dia gak mau mendapatkan sesuatu dari yang dicintain aja. Tapi ingin dulu, ingin memandang wajahnya. Ingin melihat keindahannya. Maka dari cerita ini, kamu mau ibadah tanpa merasa Allah. Ganti tanpa memang ibadah. Ibadah yang berpaksa dengan tak faktur. Kamu harus punya alasan untuk kamu yang berpaksa. Nah ketika kamu lakukan, kamu lahir dan cinta. Karena anda tanpa ibadah dan apa yang tak bisa diusah. Baru kamu akan menikmati ibadah. Sama seperti orang berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kalau orang gak perlu mengenalasan, dia capek. Gak kuat. Dan ini bukan persoalan untuk belajar. Hati-hati kecil bisa berpuasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Dia berpuasa. Purifasa. Dari Goeid Skor, supayaists tetap antara coba. Kata Nabi Goeid, ki atas apaan. Saya perlu bantuan. Tapi ikat karena apaan? Saya perlu bantuan. Tapi ikat mawi. Saya boleh bantuan. Itu juga. Nanti tidak ada barun ke Ada Hana. Alhamdulillah, kata Nabi Fiorit, khasbi min suha'alim, ilmu miha'alim, saya tidak perlu bantuan siapapun karena meskipun orang tahu tak ada saya. Jadi, ini bahasa pencinta, ini level ibadah yang berkaitan, sebagian alimah angkat, kamu berdoa. Dan diambil untuk level ini, ya kalau kita tahu sedikit reman, pada level kita reman, tapi sebagian alimah angkatnya sudah patah, apapapun yang ditentukan dengan Allah, terus kita ingin. Dan tidak perlu saya berpapapit, tahu kepada Allah, karena dia sudah tahu kepada Allah. Banyak-banyak pada level begitu aslin mutlah yang berburu. Berserah diri mutlah kepada Allah sahaja. Karena dia tidak melihat apapun dari Allah berkeluar keindahan. Nah, apa filosofi dan hikmah dari kuasa yang saya katakan tadi, untuk menghikuti dengan kekalangan dan tidak mungkin semua arti yang takat tanpa maklumat Mungkin bisa terlalu, mungkin bisa beribadah, kalau akar yang menerima Dan akar ini akar yang saya katakan, pasti membimbing orang untuk beribadah Tuntuk-tuntuk kepada Allah Nah, salamannya akar apa? Kepodohan Kalau kekodohan, biar kekodohan itu pasti luawak Pasti luawak Yang sifatnya luawak, yang sifatnya berantem, bertegak, pasti itu orang buruk Saya pernah sampaikan di majlis yang baik, kata emang Bosali pegang Dan anda akan bertahawas dunia, siapapun yang bertengkar, kata emang Bosali Tidak mungkin kalau ada dua orang ahli atau ahli ahli yang bertengkar, itu tidak mungkin Yang bertengkar, kalau ada orang bertengkar, pasti salah satunya atau dua-dua yang ahli dunia Mau orang ahli, mau berdagang, orang biasa, siapapun Mau politikus, siapapun, mau yang bertengkar, pasti itu urusan dunia Dan kalau orang sama-sama membela auto, sama-sama membela masjid Sama-sama menggantapun, orang-orang bertengkar Ini aneh, tapi nyata Ya, ngapain itu ya? Terus ngapain nyesat-nyesat ngalah kekodohan Sejak kapan Bosali untuk kamu sebagai pertanyaan? Sebenarnya itu hanya beri Allah kotor Ya, ini Jadi pertanyaan karena hatinya tidak bersih Karena hatinya kotor Saya sering katakan nabi, berapa jumlah nabi itu? Ribuan nabi Yang kita, yang kita ketahui, yang kita ketahui 25 tahun Ribuan nabi, kata-kata 1, 24 tahun Bahkan bagi saya, 6 bulu nabi Dalam satu malam, 100 nabi 100 nabi satu malam Abis itu dia beri kemasan-kemasan Yang matuan-matuan namus seperti ini kan? Jadi seperti itu Nah, andai ribuan nabi itu dihajar ke dalam satu waktu yang mereka bekerja sama Kira-kira berantem Kira-kira berantem atau tidak? Lalu nabi berantem yang salah ya Kumaan nabi berantem? Nabi berantem Orang-orang seperti saya yang gak punya kotor Yang masih mencari dunia Yang masih mencari gedung bukan Itu berantem Lalu nabi gak mungkin berantem Lalu nabi berantem bukan nabi Cheah menyebabkan Lalu nabi Tunggu Lalu nabi Terima kasih.